Terima kasih. Hai teman Madang, welcome back sama Om Bri di sini. Kali ini kita udah di mana Pan? Kawah Sikidang. Kita mau suruh-suruhan di Kawah. Konon katanya Kawahnya bisa buat bikin masakan ya Pan. Oke, yuk kita beli tiket dulu. Ini kamu satu. Satu tiket masuk harganya Rp15.000. Yuk. Om, nggak mau pakai ini Om, masker. Pakailah. Di dalam katanya belerang, bau belerang. Tapi kalau kamu kuat, nggak apa sih paru-parunya kuat. Masker, mas. Masker. Pintan, mas. Rp15.000.000. Ini yang bisa pelunikan. Coba ya, man? Iya. Oke. Nah ini lucu, guys. Di sini udah pakai barcode ya. Scan barcode masuknya. Tiket masuknya pakai barcode. Canggih. Cuman. Ini mbak. Ini mbak. Ini mbak. Ini mbak. Kerubuk bayam. Hah? Daun. Daun. Bekakan. Berjagan. Bekakan. Bekakan. Apa itu? Ini sejenis kayak daun berbuncang sih. Cuman kan beda. Cuman daunnya agak sama. Oh... Ini, yang ini? Iya. Teman Madang ini kayaknya... Yang ini... Keribik daun bayam. Kalau yang ini, daun sejenis kayak daunnya purwacang. kalau kita makan bareng biar kayak oke sih biar kuat ternyata juga sama aja harusnya pakai nasi biar lebih kuat hei bu dia yang jual souvenir apa bunga edelwes bunga abadi berapa mbak segini mbak? 40 kalau yang gede? 20 ribu guys kalau ini? udah nyampe udah nyampe ini kita udah di bukit ratapan ini mana ya? itu udah kayaknya naik ke atas tuh ada tulisannya eh ada lapet kita beli tiket dulu yuk pagi mas mas tiketnya satu ya satunya 10 ribu oh iya satunya 10 ribu kalau di bukit ratapan ini ada apa aja sih mas? kalau di bukit ratapan itu melihat dua telaga dari atas mbak oh melihat jadi di bukit ratapan ini kita bisa lihat dua telaga dari atas katanya wow wow udah nyampe bagus banget bagus banget kalau kita dari sini kita bisa lihat yang itu telaga warna yang satunya telaga pengilon tuh jadi kalau dari tempat ini kita bisa langsung lihat dua telaga keren banget ya dan lihat pemandangan yang lainnya keren banget sih jadi jadi gimana bukit ratapan angin? bagus kan? jadi di tempat ini itu kalian bisa lihat dua telaga yaitu telaga warna dan telaga pengilon nah kalau kalian bilang tempat ini bagus tunggu dulu karena habis ini kita bakalan ke tempat lainnya yang lebih bagus lagi nah temen madang kita udah di Kawah Sikidang Dieng Kawah ini sebenernya luas banget dan itu tiap tahun tuh tambah luas, tambah luas, tambah luas mungkin dulunya segini mungkin ya terus jadi tambah luas, tambah luas kalo yang itu PLTP pembangkit listrik tenaga P P ini apa nggak tau tadinya kita mau rebus telur disini tapi ternyata nggak boleh dan itu hanya boleh dilakukan sama orang-orang yang yang jaga sini sih yang sudah berpengalaman karena sangat berbahaya kalo kita tiba-tiba kecemblong disitu itu bahaya nih telur rebus kawah nggak tau rasanya kayak gimana mungkin rasa belerang kali ya sekarang kita udah nyampe di Kebun Kasroja tuh liat pemandangannya bagus banget ya 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 setelah 30 menit perjalanan akhirnya nyampe juga di telaga menjir setelah 30 menit perjalanan mana telaganya itu masuknya Mas mau beli tiket dong satu berapa? 5 ribu oh 5 ribu nih terimakasih Mas terimakasih Mas terimakasih Mas kalo sejarahnya telaga menjir itu apa sih Mas? kalo sejarah ini telaga menjir dulunya itu gunung terus meletus terus tangannya pindah ke sekelah oh jadinya disana juga jadi gunung oh disana juga jadi gunung berarti? terus di gunung kecil yang sini jadi kayak cekungan gitu jadinya telaga jadinya telaga oh gitu yaudah kalo gitu aku jalan-jalan dulu ya Mas ya ya makasih jadi ini aku udah beli tiket ini tiketnya harganya 5 ribu udah bisa lihat telaga plus nikmatin area sekitarnya yuk ikut aku sekarang jadi di telaga menjir ini ada persewaan kapal gitu bisa ngelilingin telaganya sekarang aku mau naik kapalnya pak kapalnya yang mana yang mau berangkat? itu nomor 7 ya oh nomor 7 ya langsung berangkat langsung oh iya emang udah di kapalnya nih kita duduk depan aja yuk oh ini belakang tentu bentar 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 tunggu tunggu bentar bentar emang enggeri apa? bentar tunggu tunggu bentar Nah ini udah Jadi tadi itu ibuku minta transfer Terus aku ingat ada e-banking bang datang Jadi aku bisa langsung transfer deh Cepat mudah kapanpun dimanapun Santai aja dulu Jadi bisa foto-foto lagi Aduh seneng banget tadi aku bisa naik kapal Eh eh tunggu-tunggu Ini namanya bukan kapal ya Ini namanya perahu getek Atau sampan kalau di daerah sini Jadi kalau kalian ke Telaga Menjer Wajib banget buat naik sampan ini ya Jadi kalian cukup dengan 15 ribu Udah bisa tuh Riat pemandangan asik Cucok deh Sekarang kita naik yuk Pengen berenang di kawas ini Tapi takut Kayaknya seru Dingin-dingin Udaranya dingin Kita berenang air belerang Katalnya hilang sih Sekulitnya hilang Nah jadi kayak gini Kalau mau ngerebus telur tuh Dimasukin ke sini Setu-setu Rebus telur Tapi gak boleh disini Harus ada Harus didampingin sama warga sini Biar kita gak Asal-asalan ngerebus kayak gini Nanti takutnya kalau Tangannya yang direbuskan susah Oke Terima kasih habis ini Kita mau jalan-jalan lagi Tunggu Tunggu Terima kasih.